Kali ini kita akan membahas sebuah film bertema fiksi romantik berjudul Space Between Us. Film ini bercerita tentang seorang anak yang dibintangi oleh Asa Butterfield sebagai Gardner Alloyed yang lahir dan dibesarkan di planet Mars dan jatuh cinta kepada seorang wanita di bumi. Hal ini terjadi akibat sang ibu sedang mengandung saat menjalankan misi ekspansi ke Mars. Bagaimana Gardner Alloyed bisa bertemu kekasihnya di bumi? Oke, langsung saja akan kita bahasin rangkum di sini. Tapi sebelumnya, gue ingetin lagi ke kalian, kalau video ini mengandung spoiler, jadi kalau belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan sebuah perjalanan menuju Mars yang digagas oleh sebuah perusahaan bernama Genesis dan akan menerbangkan 6 orang astronotnya dengan kapten seorang wanita dan satu-satunya bernama Sarah Alloyed dan mereka akan tinggal di sana membuat koloni baru dan memberikannya nama East Texas. Singkat cerita, penerbangan mereka menuju stasiun luar angkasa berhasil. Dan setelah 2 bulan di stasiun angkasa, Sarah Alloyed baru menyadari kalau dirinya ternyata sedang mengandung. Setelah sekian lama, akhirnya mereka mendarat di Mars. Di Mars, Sarah Alloyed melahirkan seorang bayi yang sehat dan diberi nama Gardner Alloyed, sedangkan Sarah meninggal dunia pasca melahirkan. Lalu, kenapa bayinya tidak dibawa ke bumi? Karena hamil saat bertunggah merupakan aib bagi perusahaan, terutama NASA yang bekerja sama dengan Genesis. Ditambah lagi Gardner yang telahir di Mars. Maka gravitasi akan merubah organ dalamnya, seperti jantung yang mengumpah dengan lemah dan tulang yang rapuh. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk merawat dan membesarkan Gardner Alloyed di Mars. Konnichiwa! Oke guys, iklan bentar ya. Gue mau umumin sesuatu nih. Kalau mainin, menjual produk parfum alfaria dengan kualitas terbaik. Karena kualitas terbaik, jadi aromanya sangat kuat, tahan lama dan tidak menimbulkan bekas di baju kalian. Untuk mendapatkannya cukup mudah. Nah tinggal cek di Instagram atmain__in88 atau tinggal cek di deskripsi untuk langsung masuk ke e-commerce kesayangan kalian. Terima kasih sudah nonton video singkat ini. Saatnya sekarang kita lanjut lagi. 16 tahun berlalu, terlihat Gardner Alloyed sudah tumbuh menjadi remaja masjid. Terlihat Gardner Alloyed sudah remaja. Dia memiliki teman seorang robot. Kemudian Gardner meminta sang robot yang bernama Centaur untuk memberikannya sebuah peta. Namun Gardner tidak memberitahukan tujuannya. Besar di lingkungan penuh teknologi, membuat Gardner sangat pandai dalam mengoperasikan teknologi. Setelah dia menemukan bekas dari sang ibu, ia pun kemudian mencari informasi tentang bumi. Kemudian Gardner pun menghubungi seorang wanita kenalannya yang berada di bumi bernama Tulsa. Tulsa tidak mengetahui kalau Gardner berada di Mars. Yang dia tahu Gardner berada di East Texas atau negara bagian Texas setelah di mu. Sehingga Tulsa berniat mengajak Gardner untuk ketemuan. Gardner banyak belajar tentang bumi melawati film-film yang pernah dia tonton. Begitu juga dengan mengenal kata. Gardner diam-diam berhasil keluar dari pentahouse dan pergi menggunakan kendaraan di Mars. Namun kendaraan yang digunakan Gardner berterbalik. Untung saja dia diselamatkan seorang wanita yang sudah merawat Gardner dari kecil bernama Kendra Winham. Gardner pun dimarahi, namun Gardner tidak memperdulikannya. Kemudian Kendra Winham menghubungi Mr. Sherper, si penggagas koloni Mars, dan meminta untuk mengizinkan Gardner ke bumi. Singkat cerita, sepertinya Mr. Sherper menyetujuinya. Alhasil, Gardner harus melakukan sedikit operasi keadaan tulangnya dan melakukan beberapa tes fisik. Kemudian, kabar gembira itu diberitahukan kepada Tulsa, dan terlihat Tulsa begitu bahagia. Akhirnya perjalanan dilakukan. Dari Mars, Gardner harus transit di stasiun angkasa dan baru melanjutkan ke bumi. Mas Missy, mas? Iya, deh. Ke bumi berapa, ya? Jauh deket 4.000, deh. Mr. Sherper pun mengecek keberadaan mereka dan tidur menuju penjemputan mereka. Lah kok? Lah iya bangsat. Sesampainya di bumi, Gardner langsung disambut oleh orang-orang dari Genesis, dan terlihat Gardner cukup sulitan untuk beradaptasi dengan gravitasi bumi. Dan di bumi pun, Gardner harus dikarantina, agar dia tidak mendapatkan bahaya dari orang sekitar. Dan juga melakukan beberapa operasi dan pengujian. Gardner pun jam-jam kabur dari tempat karantina, karena sudah muak dengan perlakuan orang-orang yang memperlakukan pengujian padanya secara berlebihan. Dan berhasil kabur setelah masuk ke dalam sebuah truk pengangkut paket. Ada yang pesan oro? Gardner pun melakukan hal-hal gila dan di jalan dia bertemu dengan seorang gelandangan dan menanyakan arah ke Colorado. Di jalan turun hujan, namun Gardner malah asik menghujan, karena baru pertama kali dia merasakan hujan. Dan Gardner pun menaiki sebuah bus menuju ke sekolahnya Tusa. Akhirnya setelah tujuh bulan tanpa kabar, karena Gardner dalam perjalanan, mereka pun bertemu. Sungguh LDR yang tidak biasa. Kalian baru beda pulau, beda negara aja nyerah. Gimana beda planet coba? Karena Tusa ada pelajaran, Tusa menyuruh Gardner untuk tinggal, namun Gardner malah masuk ke ruang kelas Tusa. Kemudian Gardner pun memberitahukan kalau dirinya berasal dari Mars, namun Tusa menganggap itu hanya sebuah lelucon. Dan akhirnya mereka pun pergi menggunakan motor yang entah kemana tujuannya. Dan tak lama, Mr. Sherpa dan Kendra juga sampai di tempat mereka berada menggunakan sebuah helikopter. Dan akhirnya Gardner pun harus kabur dari kejaran mereka. Dan Tusa pun membantu Gardner dengan menggunakan sebuah pesawat capung. Namun akhirnya setelah perjalanannya yang cukup jauh, Tusa terpaksa harus menurunkan pesawatnya secara darurat. Dan juga untuk mengelabui Mr. Sherpa dan Kendra. Jadi seolah-olah mereka kecelakaan, sehingga dapat memperlambat pengejaran mereka. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di sebuah bengkel. Dan Tusa berhasil mengelabui pemilik bengkel dan berhasil membawa sebuah mobil. Salut deh! Mau punya pacar maling? Tusa berniat membantu Gardner untuk bertemu dengan ayahnya. Dan mereka pun mencari informasi tentang ayah dan ibunya Gardner. Dan Tusa pun mulai percaya kalau Gardner benar-benar berasal dari Mars. Mr. Sherpa dan Kendra yang tak kunjung menemukan Gardner pun mulai stress dengan elmu. Dan mereka pun terlibat pertangkaran. Namun, tak lama seseorang dari laboratorium mengatakan, kalau kadar troponin pada darah di tubuh Gardner meningkat. Sehingga akhirnya mereka melanjutkan pencarian untuk segera menyelamatkan Gardner. Di tempat lain, Gardner dan Tusa melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil lain. Aku mau punya pacar seorang maling bang. Dan setelah shopping-shopping, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini Gardner yang menyertai. Dan malamnya mereka pun beristirahat. Dan dengan suasana yang romantik, ditambah rayuan-rayuan Gardner yang ia pelajari dari film yang ia tonton. Akhirnya Gardner dan Tusa... Ngapain bang? Hmm, enggak. Mainin ulat doang. Wow. Seriusan tuh. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang mana dia adalah si pembuat cincin pernikahan ayah dan ibunya. Dan mencari informasi keberadaan sang ayah. Dan terlihat, disana Gardner sudah mulai sakit-sakitan. Dan juga terlihat sangat pucat. Dan sampailah mereka di Las Vegas. Melihat keramaian dan kebisingan kota, membuat Gardner semakin pusing dan akhirnya pingsan. Terpaksalah Tusa membawa Gardner ke rumah sakit untuk dirawat. Dan setelah melihat hasil ronsen tubuh Gardner, Tusa begitu amat sedih. Karena dia tidak mempercaya Gardner sebelumnya dan menganggapnya gila. Akhirnya Tusa berniat untuk menemui ayahnya Gardner. Namun Gardner memaksa untuk tetap ikut. Karena meski bagaimanapun, penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan oleh medis biasa. Akhirnya Tusa pun mengabulkan keinginan Gardner. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang kebetulan sekarang terparkir di halaman rumah sakit. Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman sang ayah seperti yang ia lihat di foto. Dan setelah bertemu dengan pria yang ia cari, si pria tidak mengakui kalau dirinya adalah ayahnya Gardner. Hal itu membuat Gardner meninggalkan rumah tersebut. Namun Tusa mencoba meyakinkan sang pria. Namun ternyata sang pria benar, bukan ayahnya Gardner, melainkan pamannya, kakak dari sang ibu. Gardner yang putus asa pergi menuju pantai dan Tusa berusaha menghentikannya. Namun akhirnya Kendra dan Mr. Sharper pun datang dan berhasil menyelamatkan Gardner. Terlihat ketakutan beserta kesediaan di wajah Mr. Sharper. Dan akhirnya Mr. Sharper mengakui kalau dirinya lah ayah dari Gardner, Eliad. Singkat cerita, untuk menyelamatkan Gardner yang sudah sekarat, mereka menggunakan pesawat ulang alik untuk terbang tinggi menuju atmosfer. Agar terhindar dari grafitasi bumi yang kuat bagi tebur Gardner. Hingga akhirnya Gardner pun kembali sadar dan disana Tusa dan Gardner harus berpisah dan merelakan Gardner untuk kembali ke Mars. Singkat cerita, akhirnya persiapan kembali ke Mars pun dilakukan dan terlihat perpisahan itu membuat Tusa begitu amat sedih. Begitupun Kendra yang tidak ikut kembali ke Mars, dan sedangkan di roket terlihat sang ayah yaitu Mr. Sharper akhirnya ikut ke Mars bersama Gardner. Beberapa bulan kemudian, Kendra mendatangi tempat tinggal Tusa dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Atau kasarnya jadi anak bungut lah. Dan di pelatihan NASA, terlihat Tusa juga disana mengikuti sebuah pelatihan, yang kemungkinan kalau Tusa suatu hari nanti juga akan menyusul Gardner ke Mars. Dan film pun diakhiri dengan scene kebahagiaan Gardner bersama sang ayah yaitu Mr. Sharper di Mars. Oke, itulah rangkuman alur cerita film Space Between Us yang berarti ruang antara kita. Bagaimana menurut kalian para LBRian? Mars bumi aja bisa bersatu, apalagi cuma beda kolam. Terima kasih sudah mampu.